Pemirsa jika ada pemimpin yang patut dibanggakan kepada desa Sukorujo Kresik, Jawa Timur ini mungkin salah satunya. Selain sederhana, Pak Kades juga menjadi idola warganya. Pak Kades ini rajin berbagi, menyantuni yatim piatu hingga membayar biaya sekolah warga yang tidak mampu. Bahkan meski sudah 10 tahun mengabdi, Pak Kades bahkan belum punya rupa sendiri. Menyapu halaman, mengepel, memungut, dan mengangkut sampah menjadi kegiatan rutin Faktur Rahman setiap harinya. Bagi warga mungkin itu kegiatan biasa. Tapi pria 44 tahun ini adalah kepala desa Sukorujo, kecamatan Kebumas, Kabupaten Kresik. Bahkan bapak dua anak ini sudah dua periode dipercaya warga memimpin desa. Warga pun mengakui Pak Kades adalah sosok yang ulet, pekerja keras, namun santun. Pak Kades pun dikenal sebagai pemimpin yang rajin berbagi, membantu warga tidak mampu, menyantuni yatim piatu hingga membiayai pendidikan warga tidak mampu. Ambil sampah-sampah Pak Lurah, ini jatakan sangat sepeda di hari. Faktur Rahman mengaku hanya menjalankan jabatan kepala desa sesuai aturan yang ada, yakni melayani dengan jujur dan adil. Jadi saya hanya patuh dan menjalankan sumpah jabatan saya. Kalau pemerintah, kalau kepala desa itu diatur oleh aturan yang harus dijalankan. Jika setiap pemimpin peduli dengan warganya dan bekerja bersama-sama, demi kesejahteraan bersama, bukan tak mungkin seluruh desa di Nusantara bisa bangkit bersama. Dari Kresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews, melaporkan.